Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang hari ini kita lanjut proses turn up nya ya guys aku barusan selesai valve clearance atau style clap ya guys style clap di unit kicang eh kicang kuda Grandia dengan mesin 2000cc tipe mesinnya 4G series yo mesin-mesin 4G series ini sendiri itu mesin yang sangat fenomenal ya guys yo fenomenal mesin yang legendaris yo mesin yang legendaris di dunia kebut-kebutan yo jadi mesin ini dipakai juga di Mitsubishi Lancer terus kalau di Malaysia itu di Proton yo dan tipenya itu banyak yo guys 4G series itu shot bloknya sama cuman beda-beda head gitu udah tipenya beda lagi yo tapi tetep 4G 4G series yo nah ini kebetulan yang pakai valve adjuster atau masih pakai slant clap biasa dengan spesifikasi kalau bawaan dari pabriknya itu 08 mm untuk di intake manifoldnya sedangkan di exhaust manifoldnya itu sekitar 20-25 kenapa kok ditulisnya renggang banget yo karena rocker armnya pakai roller ya guys yo rocker armnya pakai roller terus profil camshaftnya itu memang di desainnya begitu yo desainnya begitu jadi ini kemarin diambil tengah-tengahnya kalau 0,8 aku juga enggak punya jadi terpaksa intake manifoldnya 10 ekos manifoldnya tak kasih 20 20 supaya enggak terlalu renggang yo sebenarnya renggang juga enggak enggak berisik-berisik amat yo ganas suaranya yo suaranya ganas Nah kita tinggal tutup ini yo covernya kita tinggal tutup kalian kita pasangin peringgilan-peringgilan nya yo alhamdulillah kakinya udah selesai alhamdulillah kakinya udah selesai jadi tinggal tinggal beresin ini tinggal pasang-pasangin yo oferi lanjut sennya seribunya yang kemarin muncul check engine udah tak beresin check engine nya oferi tinggal beresin ada remus-repesan oli ada beresin transmisi yo transmisinya juga ada remus-repes oli itu cuman silnya nah ini oferi beresin eh dudukan filter ya dudukan filter oli eh ini total bodinya udah di cleaning yo udah di cleaning terus si full railnya sudah terus EGR nya sudah injektornya sudah kita tinggal lanjut ngerakit juga sambil setup ulang yo karena bekasnya di berantakin sama sama orang yo enggak tahu di berantakin dari sananya apa kemarin itu mencoba memperbaiki pincangnya enggak tahu juga yo jadi dibantu doa yo guys eh kalau feeling ku itu pincangnya memang dari valve clearance karena kemarin itu memang di bagian nomor empatnya kerapetan yo kerapetan banget terus di filter BBM nya gini yuk karena unitnya bekas loh ini ini bukan sekedar debu loh guys debu apa yuk debu kawasan yuk karena ini dulu unitnya unit kawasan yuk unit kawasan tuh ini yang yang kasar-kasar ini bukan sih cuman nih yang kayak lumpur ini asli asli dari filter BBM nya sendiri kenapa kau sampai kayak gini yuk mau kotoran bensin itu memang begini yuk nah terus ini dibersihin karena kemarin coba nyari filter BBM yang enggak nemu sementara kita bersihin dulu dan nanti ketika kita ke kota dapet yuk kita nyari dapet kita pasang itu valve clearance nya apa cover valve nya tak semur yuk lanjut kita pasangin aja guys yuk kita pasangin valve cover nya oke guys sebelum kita pasangin valve cover nya kita pasangin dulu o-ring bagian busi ya guys kalau masih sedikit pakai lem supaya enggak bocor karena kita pasangin kita nyari ininya juga enggak nemu paking valve cover nya yuk enggak nemu karena di desa ya guys yuk ini sementara juga yang penting dibantu doa untuk untuk sembuhnya dari pincangnya ya guys yuk mudah-mudahan aja masih sembuh pincangnya kalau sembuh pincangnya besok kita tinggal beresin ini yuk paking-paking sama ganti filter BBM yuk filter BBM nya sendiri nempelnya disasis ya guys disasis kayak kijang heavy jadi filter BBM nya itu mirip sekali dengan kijang heavy dia nempel disasis di depan tanki tepatnya yuk di depan tanki jadi kalau mau nyari jangan bingung nyari filter BBM nya oke guys setelah kita bersihin di bagian permukaan nya kita pasang valve cover nya kasih lem yuk guys agak tebelan karena ini karetnya udah mati guys karetnya udah mati kita kasih lem agak tebelan supaya enggak seberapa cepat bocor ya guys yuk minimal dipandangnya enak yuk sementara yuk oke kita langsung pasangin aduh hangel guys guys untuk ini oke PNP ya guys yuk PNP penak nempel pelat gitu yuk kita ambil suhu bau teh guys oke kita pasangin dulu bautnya guys pelan-pelan guys alon-alon yuk yuk alon-alon bin pelan-pelan karena tempat narok bautnya itu sulit ya guys sulit oke guys setelah bautnya masuk untuk semua kita bisa kencengin pelan-pelan ya guys enggak boleh terlalu kenceng yuk yang penting enggak bocor ya guys ya enggak boleh terlalu kenceng karena ini cuman plat ya guys ini cuman plat terus kalau kekencengan nanti takutnya dia akan mekar gitu guys ya malah jadi bocor banyak ya guys yuk tadinya cuman rembes-rembes terus si olinya masuk ke lubang busi eh sekarang jadi bocor malahan ya guys yuk terus 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 diperiksa yuk guys diperiksa berulang-ulang supaya dia itu flashnya beneran yuk karena karet itu meskipun kita lihat tadi udah mati yuk keras itu biasanya ketika sisi yang lain dikencengin sisi yang lain kendor gitu yuk guys ya ok hmm 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 hee hmm hmm Oke meskipun tadi kita Naruh lemnya agak banyak ya guys Tapi gak blepotan kan Nah Gimana guys Gak blepotan kan Lumayan ya Lumayan rapi Jadi ada sedikit-sedikit sih Yang tua Cuman kan kita bersihin gini Tuh hilang ya Gak ada lagi lemnya Oh iya Kita cek dulu Ini PCV yuk PCV valve Itu harusnya diisep Dia bisa tapi ditiup gak bisa Masih fungsi Lumayan bagus Meskipun ada sedikit bocor Nah ini juga biasanya Mengganggu Mengganggu idle yuk Idle speed control Jadi ketika Idle Bisa jadi ini Ini terlalu Keisep dan Ada udara dari Engine nya itu Masuk Merobos langsung Lewat sini ya Jadi merobos langsung Masuk Lewat bawah Throttle body Jadi kita Nyaringnya itu Susah gitu ya Oh iya Nanti kita Waktu kita pasangin Throttle body Kita jelasin lagi Oke ini kita pasangin dulu guys Kita lanjut guys Kita tinggal Lanjut pasangin businya Businya itu Kalau jenis ini Dia punya celah 90 sampai 102 Karena 102 Enggak punya Kalau 90 Kayaknya nanti Kerapetan Kita kasih 100 Kita kasih 100 Alhamdulillah Cek Setelah businya 100 semua Aman ya Berarti Mesin 2000 cc Yang ini Spek businya itu Hampir sama Kayak Innova ya guys ya Cara pasangin Jangan dijatuhin Kita taruh di selang gini Kita taruh di selang gini Kita masukin Kita puter Nah Kita masukin Kita puter Kalau dijatuhin Nanti takutnya Ngerapetin ya guys ya Si Bagian gapnya ini Kepetok sama Dreadnya Apakah pas jatuhnya itu Miring ya Kita masukin Pakai selang Karena kalau kunci busi itu Biasanya memang ada karetnya Cuman sering hilang kan Sering hilang Oke Ya kita tinggal Kita tinggal kencengin Yuk Kita ambil kuncinya dulu Kita kencenginnya pakai Rotrek Dengan ukuran kuncinya 16mm Yuk Sama dengan Si Avanza Avanza atau Grand Max Avanza atau Grand Max Itu nyantel guys Oke Tentu ini kan Pelan Jangan ngontang pakai kunci Sok Jangan kenteng-kenteng Yuk Kasian Kasian Sehatnya Kasian orang lain Nanti pas mau buka Kuncinya mereka Cuman kaleng Yuk Nah Jadi kita kenteng-kenteng Ini Itu Yang penting Kenteng Jangan ada kebocoran Kompresi lewat busi Ya Sebenernya Kalau busi itu Ada ukuran momennya Sio Cuman aku lupa Baca ukuran momennya Berapa Yuk Sederhana Jadi Selayanya Kita tinggal di kampung Yuk Nenggisoy Senggindigilah Karena Yang penting Pakai perasaan Yuk Kita cek lagi Bener-bener Aman Oke Aman Nah Lanjut Kita pasangin Kabel businya Loh Mas kok masih pakai Kabel busi Ini memang Masih pakai Kabel busi Masih pakai Kabel busi Dan terus Dia memang Masih pakai Distributor Masih pakai Distributor Distributor Disini Disini Guys Nah Keistimewaannya Sendiri Untuk jenis Unit-jenis ini Oh Oh Keistimewaannya itu Dia pakai Distributor Meskipun Dia heavy Dengan 2000cc Nggak Kayak Masih Ini Nanti aja Kita Kita Masukin dulu Semua Kabel businya Dan distributor Sendiri Itu masih Bisa Digeser Guys Selayaknya Mobil Konvensional Selayaknya Mesin Konvensional Jadi kita Masih Bisa Gampang Geserin Distributor Disini Kelihatan Nggak Disini Ada Baut Tetap Kita Bisa Geserin Nahpurnya Kita Nyari Setup Pengapian Yang Paling Enak Gitu Nah Ini kan Belum Tak Pasang Ini Kita Pasang Injector Nya Dulu Kita Pasang Injector Nya Yuk Turun Aduh Kita Pasang Injector Nya Dulu Bikin Notone Gini Gini Nah Gini Nget Nget Kita Pasang Injector Nya Dulu Kita Cek Fuel Rail Nya Wow Alhamdulillah Bersih Dalemnya Kemarin Sama Guys Gitu Juga Isinya Kayak Ada Lumpur Lumpurnya Kita Lumasi O-ring Nya Itu Pakai Sedikit Baring Grease Supaya Masuk Injector Gampang Mas Injector Tuker 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 Gak Apakah Tuker Tuker Gak Apakah Yang penting Adep Ini Seurus Ini Nomor Empat Berarti Gini Guys Nih Duh Gini Oke Masuk Pelan Pelan Kita Masuk Pelan Pelan Terus Disini Ada Busing Kita Kasih Baring Grease Supaya Dia Lengket Nanti Kita Pasangnya Biar Gak Sulit Oke Kita Cari Bout Injector Yang Mana Ayo Ini Pendek Yang Si Panjang Panjangnya Sama Panjangnya Sama Ini Pendek EGR Yang Pendek Ini Injector Ini Dulu Cek Dulu Ya Bener Ya Ini Bautnya Yuk Kita Pasangin Ke Atas Oke Tempatnya Disini Jadi Agak Ngumpet Ya Guys Tetap Injector Ini Agak Ngumpet Jadi Kita Mesti Pelan Pelan Naroknya Kita Pasangin Dulu Bautnya Dating Sedikit Kita Taruh Dating Sedikit Oke Kita Masukin Injector Pelan Pelan Ke Intek Manifol Ya Oke Masuk Kita Goyangin Masuk Pastiin Muter Ya Kenapa Kek Muter Ya Ini Fungsi Ganjil Yang Hitam Tadi Bracket Tadi Tuh Ketika Bautnya Ini Dikencengin Full Dia Akan Menahan Supaya Injektor Nya Itu Masih Punya Gerak Bebas Supaya Enggak Tertekan Sesuatu Yang Tertekan Itu Pasti Enggak Enak Sesuatu Yang Tertekan Jadi Supaya Dia Enggak Ketekan Meskipun Bautnya Dikencengin Full Dia Akan Tetap Bisa Gerak Mantap PR Lagi Yoh Kalau Ini Gak Sembuh Berarti Ada Botor Salop Nya Yoh Oke 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 Kita Benerin Letak Kabelnya Yoh Nah Letak Kabelnya Harusnya Begini Ini Soket Injektor Nomor Satu Klik Nomor Dua Klik Nomor Tiga Klik Nomor Empat Nomor Empat Ya Nomor Empat Nomor Empat Nomor Empat Oke Pastikan Klik Semua Pasang Dudukan Kabelnya Ada Dua Yang Sebelah Di Sini Kop Teng Yara video-video panjang guys mau dilanjutin apa mau di stop aja lanjutin lah yo lanjutin biar panjang gak apa-apa yang penting yang matang senang ya guys oke kita pasang covernya dulu yo ini pake timing belt ya nih timing beltnya masih bagus kita pasangin dulu covernya timing belt ada dua baut disini yang satunya lagi dia ikut megang ini kondensor ya uh-huh kabel uwelek guys bungkusnya gini yuk dibungkus aja ini bungkusnya masih kita bungkusnya ulang yuk oke guys kabelnya udah tak rapi insulasinya yuk ini kabelnya berarti luat atasnya yuk guys ini luat atasnya ini diklaim disini oke nah kan terlihat lebih rapi yuk guys lebih rapi kalau ada di kalau punya tis-tis yuk guys nah aku mau nunggu ini yuk ya ini kalau punya tis-tis yuk guys ben ga ini kelawer nung yuk guys yuk gila nih yuk oke jangan terlalu deket yuk supaya distributornya itu masih bisa digeser-geser oke nah di distributornya itu ada angkanya disini satu disini tiga di tengah sini ada koil yuk ini tengah nih ini yang tengah ini koil koilnya ini nih koil terus kabel busi disini nomor satu disini nomor tiga disini empat disini dua ya disini dua oke biar api yuk guys yuk ditata ini soket throttle body kita tinggal pasang EGR nya yuk EGR udah tak bersihin kita tinggal pasang oke gini penampakannya EGR nya tuh udah bersih disana masih ada warna hitam tapi bersih sih guys nah ini ada packingnya oh ini nih disini packingnya yuk disini ada packingnya nih udah kita gak perlu packing lagi kita lem aja tipis-tipis yuk oke kita lem tipis-tipis kita pasang yuk ngadepnya kesini kesini karena EGR nya ini belum elektrik ya guys jadi dia itu masih digerakin langsung pakai selang vakum lewat throttle body jadi ketika aku vakuman yang di dalam itu terlalu tinggi baru EGR nya akan susah kebuka gitu yuk selesai guys eh extension nya mounting di ketemu guys kita udah ketemu extension nya nah enak yuk wow ini berarti film yuk guys film ini bukan bukan video yuk mau tunggu sampai nyala kan lanjut sampai nyala yuk kita pasangin selang bypass atau full retron yuk ini selang balik balik lagi ke tanky yuk full retron balik lagi ke tanky kenapa susah sekali yuk guys oh claim nya rusak guys benerin dulu oke guys karena ini udah udah kepasang yuk full retron nya kita kita turun kebawah lagi kita pasangin agris speed control ya agris speed control atau kalau di susuki atau mitsubishi itu mereka sebutnya IACV yuk sama dengan honda oke udah dibersihin yuk bisanya bersih cuman kayak gini kita tolong coba karetnya dulu gampang gak oke agak susah yuk gak susah berarti gak usah di videoin yuk pasangin dulu oke guys ini sudah terpasang yuk idle speed nya terus kita tinggal pasangin kesana yuk tinggal pasangin kesana tanking nya kita lumas aja pakai bearing chris yuk oke sejangan dilem hari mulai mendung lagi guys oke ini yuk ini ada bekasnya kita pasang gini oke mengejutnya yuk yo naik duluan guys naik duluan kameranya naik duluan yuk set goyang 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 jangan goyang goyang yuk oke kita mungkin liatan yuk kita bersihin lubangnya disana susah ya guys enggak ke trotter body nya yuk oke ini kita pasangin tempatnya lumayan sempit yuk lumayan sempit selamat menikmati selamat menikmati oke oke guys karena videonya dirasa terlalu panjang yuk guys jadi terpaksa tadi kita lanjutin dulu yuk baru kita lanjut lagi setelah throttle bodynya kepasang kita pasangin semua ini selang-selangnya fuel inland jadi selang masuk dari tanky masuk ke fuel rail soket-soketnya tak pasangin semua kita tinggal cek ini kepasang selangnya ini udah ini udah ini hampir kelupaan ini pasti ada ada selang di belakang sini itu belum masuk ke tempatnya oke satu selang EGR satu lagi akat AC ini di bawah sini ada ini kita selesai kita tinggal start engine cuman sambil kita cek cuman unit ini gak akan bisa nyala kalau selang filter udaranya gak kepasang sama dengan Innova jadi karena dia punya ini ini dia punya apa jenis guys lali aku guys sang ele sang ke okas yang di ling-iling dia punya map sensor segede ini dia punya map sensor segede itu dan kalau selangnya gak kepasang memang dia gak bakal nyala disini ada AFR aisle view ratio ada AFR terus kita lanjut di throttle body tadi disini ada idle speed control atau IACV disini ada TPS yang mana TPS ini kita bisa setting kita bisa setting banyak kok yang udah pernah buatin video tentang setting TPS unit mesin ini gitu tapi gak ada yang nulis kuda karena dia pasti nulisnya 4G series ini tentang 4G series terus di belakang pojok sini menyamping gini ini lubangnya kelihatan kan itu masih ada lagi idle screw idle speed screw jadi ada setelan idle nya misal IACV nya itu sudah paling kecil segitu dirasa kurang kecil kita masih bisa kecilin lewat belakang sana baru kita nanti set up TPS nya seterus AFR nya oke kita pasang dulu selang filter udara nya lalu kita cek nyalah mesinnya oke guys setelah kita pasangin selang filter udara nya kita tinggal start engine kita coba selingnya pedal gas gak usah dipasang dulu karena gak fungsi juga ketika kita nyalain pertama atau start engine di awal setelah kita bongkar-bongkar itu kalau mobil jenis heavy itu gak ngaruh juga mau dikocok-kocok mau gimana oke jadi kita tes nya oke lanjut guys setelah selang nya kita pasang kita periksa ulang apakah ada selang-selang yang lain yang belum kepasang oke dirasa sudah cukup aman semua kabel baterai nya sudah dipasang kita tinggal start engine start engine oke guys start engine pertama kita kunci kontak posisi kita fokus ke check engine oke check engine nyala ini kita cara blading nya sama kayak innova jadi harus start dulu baru full pump nya nyala jadi jangan sampai starter panjang kasihan satu denger relay nya kan nah tiktok nah itu oke dirasa penuh kita start engine alhamdulillah mesin nyala RPM nya menurun dengan baik oke kita lanjut ke depan kita dengeri suara mesin nya oh alhamdulillah mesin nya jadi tenang mesin nya jadi tenang opos yang di penjajel guys seret ya guys seret kemarin kan pincang ya di nomor 4 parah sih sampai dedet dedet gitu sekarang kita cobain pakai ini tenang guys sampai RPM nya mengecil dia tenang alhamdulillah kejone um panjul oke kita obinisi minum 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 rokok ya guys nah kita nyalain rokok dulu sambil lanjut ngocah ya oke kayaknya RPM nya udah tertata ya udah tertata rapi udah mau turun rata nah kita coba tes akselerasi ini respon nya sih tetap bisa sampai kayak mobil konvensional ya karena setting nya banyak bisa TPS bisa distributor bisa AFR bisa AFR cuman ciri khasnya itu tetap kayak Innova ya suara dengung nya itu gimana gitu ya sekarang valve clearance nya udah kedengeran ya suaranya persis kayak Innova mantap pada dasarnya basic mesin ini yang digunakan untuk mobil-mobil rally jadi Mitsubishi Lancer Evo Toton di Malaysia gitu ya sebenernya mesin nya ini gak gak seberapa boros dan masih tetap bisa di otak-atik meskipun dia heavy gitu ya oke magnet berisik ya ini airnya bocor nanti suruh ganti ya oke gini ya guys ya hasil kita pada hari ini kita matiin kita cek nyala lagi cek engine aman ya gak ada nyala Alhamdulillah kita matiin kita tes nyala lagi oke nyala di 1500 RPM dan langsung turun menjadi 900 ya normal ya dia akan naik turun naik turun sendiri ketika ada pressure nah oke kita tunggu dingin yuk aroma disini udah mirip kayak mobil injeksi bener ya kayak Innova yuk aromanya udah mulai dapet kalau dirasa kurang kecil ini di angka 1000 kita bisa kecilin lewat lubang yang tadi tak bilang yuk kita bisa kecilin nanti guys oke kita bisa kecilin lewat sini ini lubangnya yuk kita bisa kecilin lewat sini neng neng wih oke 900 yuk 900 2000 cc yuk sebenarnya bisa sampai 500 yuk cuman karena ini upcutnya masih pisah yuk di bawah sini upcut AC nya jadi ketika upcut nya rusak dia gak bisa meninggiin RPM nya si mesin ketika AC nya nyala pasti power drop atau power steering di puter power drop power steering dan AC nyala kebarengan power drop kita coba AC nya oke AC nyala masih di angka 1000 oke dan menurun power steering oke bisa yuk oke kita matiin berarti berani kita taruh di angka di bawahnya 500 mer oke 500 kita epilir lagi epilirnya diputar posisi ngencengin yuk nah cukup nah 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 wish oke 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 yuk kurang lebih 750 sedangkan yuk kita matiin lagi kita coba nyalain 1500 turun oke kurang lebih 7500 7500 kita nyala AC seribu oke afkat masih oke war steering nya masih alhamdulillah yuk treble selesai valve clearance dengan dengan keluhan mesinnya pinjang jadi gini ya guys mesin pinjang itu masih ditolong pelan-pelan yuk kita tolong pelan-pelan kalau bisa kita beresin lewat secara tune up tune up sendiri kan banyak pengerjaannya kalau ada setelan clap atau kalau clearance manual kita bisa setel dulu yuk kita bisa setel dulu throttle body cleaning yuk nah ini nanti seru tak ini kan belum diapa-apain yuk TPS masih AFR masih kayak bawaannya tadi pokoknya belum dirubah-rubah yuk aku beresan rupa ini desain sedikit yuk supaya lebih gana nanti bisa dibuat lebih ganas lagi kita setting AFR setting TPS tinggal itu yuk nanti sini menyelesaikan yuk lain kali tak buatin kontennya tentang setting TPS dan AFR di unit mesin 4G seris yuk oke sekian dari saya semoga video kali ini bermanfaat salam dari saya Arief Bayu yang bertugas salam mekanik besok paling konyol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati